Intro Sahabat foto, dalam video fotografi makro episode kedua ini kita akan bermain dan bereksperimen bersama-sama menggunakan minyak dan air kita ketahui bersama bahwa minyak dan air tidak akan pernah bisa menyatu minyak yang kita tuangkan ke dalam air akan membentuk bulatan-bulatan atau bubble yang beragam ukuran seperti biasa, nanti kita akan gunakan tripod, namun dalam posisi kebalikan dari biasanya kamera mengarah tegak lurus ke bawah akan ada wadah kaca transparan berisi air dan minyak serta tablet untuk dijadikan background dari subjek jika dilihat mulai dari bawah, disini tampak tablet yang kita gunakan untuk menggantikan fungsi lampu warna-warni antara tablet dan wadah kaca beri jarak antara 5 hingga 10 cm untuk memberi ruang depth of field atau doff agar ada bokehnya nanti titik fokus lensa harus jatuh tepat pada lapisan minyak dan air di permukaan wadah supaya motif bubble terlihat tajam satu hal yang perlu diperhatikan adalah kamera harus duduk dengan benar pada tripod dan tidak mudah berubah posisi gunakan water level untuk memastikan kamera dalam posisi datar sejajar dengan permukaan wadah kaca karena jika miring sedikit saja, maka akan menjadikan hasil foto tidak fokus di bagian kiri dan kanan foto untuk memudahkan fokusing, pertama kali silahkan gunakan fitur autofocus namun sesudah itu, pindahkan ke setting manual fokus agar tidak bolak-balik setiap kali pengambilan gambar harus fokusing lagi demikian juga setting exposure pilih aperture yang pas agar gambar di tablet menjadi bokeh ISO dan speed disesuaikan dengan kondisi cahaya yang ada gunakan setting manual agar tidak perlu dirubah-rubah lagi saya sarankan untuk menggunakan kabel release atau remote pada saat menekan tombol rana atau bisa juga menginstall aplikasi di ponsel untuk wireless remote terlihat di permukaan wadah lapisan minyak di atas air selamanya mereka tidak akan pernah larut meski diaduk-aduk untuk memperoleh motif yang berbeda-beda gunakan sendok kecil untuk mengaduk-aduk cairan sambil mengganti gambar di tablet agar diperoleh komposisi warna yang berbeda variasi bentuk dan komposisi warna sangat tergantung kepada koleksi gambar yang ditayangkan tablet serta kreativitas dalam mengaduk dan mencari bentuk-bentuk unik bubble misalnya dengan menekan tombol rana sesaat sesudah sendok pengaduk diayunkan sehingga diperoleh bentuk bubble yang memanjang gerakan pengaduk bisa gerak lurus kiri dan kanan atau bisa juga melingkar nanti teman-teman akan menemukan sendiri pola cara mengaduk dan hasil yang diperoleh pada saat pas setiap processing teman-teman bisa edit sesuai selera kontras warna, saturasi, cropping, rotate, dan seterusnya saya sarankan menggunakan resolusi tinggi agar kualitas printing juga bagus motif-motif sirkel warna-warni ini sangat cocok dijadikan lukisan penghias ruangan baik di rumah, ruangan kantor, maupun ruang kamar hotel siapa tahu bisa menjadi bisnis sendiri bagi teman-teman sahabat foto video ini merupakan episode kedua dari trilogi makrofotografi setelah ini akan ada video ketiga dengan tema foto surrealis black and white jangan lupa subscribe, like, dan share agar memperoleh notifikasi ketika video tersebut rilis terima kasih teman-teman dan salam potret